Saya akan bacakan Matius 18-23-27 Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang lain Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu tidak dihadapkanlah sepadanya seorang yang berhutang seluruh ikut talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu menunaskan hutangnya raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miripnya untuk pembayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya Sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan Lalu bergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya Porpoi itu berusaha Jadi hutangnya 10.000 talenta Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar Saya hanya memberikan sedikit pembukaan bayaran Satu dinar itu upah kerja satu hari Berarti orang ini berjumpa 10.000 talenta kali 6.000 dinar 60 juta dinar Itu sama dengan 60 juta hari kerja untuk membayar hutang itu Satu tahun itu hanya 350 hari Berarti untuk membayar hutangnya yang berjumlah 67 dinar dia harus bekerja 60 juta 60 juta dinar dia harus bayar 60 juta hari kerja berarti dia harus bekerja 166.000 666,67 tahun Jadi hutang dia yang harus dibayar yang harus dibayar tidak akan pernah dia disalunasi Katakanlah dia berumur 100 tahun aktif bekerja mungkin baru umur 20 tahun lah katakanlah begitu dia bekerja dia bekerja 80 tahun katakanlah begitu sampai dia meninggal dia bekerja dalam umur 100 tahun 80 tahun dibagi 166.666,67 tahun berapa kali dia harus hidup dan mati lagi hidup dan mati lagi sampai itu lunas setarnya bahkan bahkan kalau dia punya istri katanya dia punya anak-anak katanya ikut bekerja juga dia harus punya berapa istri berapa istri berapa anak berapa saudara yang sepakat untuk kerja sehidup semati bagi dia saja untuk melunasi hutangin yang 10.000 tahun makanya ayat-kaitan mengatakan dia gak bisa bayar walaupun dia bilang aku akan bayar dia gak bisa bayar makanya raja itu bilang jual dia jual juga istrinya jual juga anaknya masih belum cukup untuk nutup hutang itu jadi dari dasar ini kita melihat cara Tuhan untuk menggambarkan begitu besarnya hutang kita sama dia sebetulnya begitu besar kesalahan kita di hadapan Tuhan sebetulnya tetapi dalam suatu ketika karena dia berbelas kasihan seketika itu juga habis selesai hutangmu lunas pergi sudah bebas hari itu dia bebas lunas hutangnya sekian yang terjadi apa apakah mudah memutihkan hutang 10.000 talenta tidak gambaran dari pemutihan ini terjadi ketika darah tercurah di kayu saling kita ini sudah dibeli sudah ditebus darah cari hidup kita yang sia-sia yang kita waris dari dena moyang kita bukan dengan barang yang pernah bukan dengan perak bukan dengan emas tetapi dengan apa darah bukan sembarangan darah darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah adomba yang tak bernodal dan tak bercaca ini darah yang luar biasa mahal itu dibayarkan buat kita ini dasar kenapa kami pelayan harus mengetahui ini supaya kita tahu teman-teman bersama pelayan kita melayani siapa di dalam hal apa kita melayani karena seringkali karena sudah mungkin terlalu lama di dalam pelayanan atau tidak memahami bagaimana dia melayani dia hanya melihat dirinya sendiri syukur aku bisa melayani syukur aku sudah kasih kemampuanku syukur aku bisa nyanyi aku bisa main musik aku sudah berikan kemampuanku bagi gereja gereja itu yang harus bersyukur punya aku tidak bukan begitu sudut pandangnya mundur lagi bukan dimulai dari kita penilaian pelayanan bukan dimulai dari kita tetapi dimulai mundur dia yang lebih dahulu mencurahkan darah jadi kayu solid menebus kita setelah itu barulah hidup kita menjadi berarti kalau enggak kita semua sekal kita semua ini jerami yang enggak ada artinya yang dibuang dicampakkan ke api no enggak ada artinya tetapi karena darah itu kita menjadi harganya kita membuat darah itu membuat kita menjadi mahal muncullah kita jadi orang yang hidup dan hidup itu jadi berarti karena ketika kita memberi kepada Tuhan karena kita melayani kepada Tuhan di dalam hidup kita dalam setiap hari perjalanan kita apapun yang kita lakukan ada penilaiannya Tuhan melihat Tuhan menilai dan satu saat nanti hasil itu akan didapatkan di dalam pengadilan Tuhan kita dinilai ada upahnya enggak enggak hapus yang enggak hilang apa yang kita bawa jadi supaya kita mendapatkan hal ini dulu untuk masuk ya karena di dalam pembahasan kepada pelayan tentu kita tidak akan berbicara seperti kepada jemaat secara umum kita anggap katakanlah saudara ini adalah pekerja-pekerja saudara adalah sudah tahu bagaimana hubungan antara pekerja atas dengan bawahan rakam sesama orang yang kerja tentu bahasa kita berbeda dengan customer tentu bahasa kita berbeda dan sikap kita berbeda dengan pelanggan ya kan mungkin dalam pelanggan kita sudah tersinggung apa itu marah kita masih bisa bilang maaf terima kasih atas ujungannya dan kali datang lagi tapi seringkali kalau kita sesama adakan kerja jangan kan bersinggung sampai begitu rasa gimana moodnya kita bisa langsung dan sebagainya itu contoh yang terjadi karena sekarang kita akan berbicara berusaha saya tidak akan berbicara secara diplomatis saya akan berbicara langsung karena apa karena saya percaya saudara-saudara yang mau di sini mempunyai hati untuk melayani karena menyadar hutang saudara yang begitu besar dia sudah bayangkan sudah penas sehingga itulah buat kita melayani dia ya jadi yang pertama teman-teman kriteria yang perlu diperhatikan di dalam pelayanan kita ini sudah berkali-kali dijelaskan tamborin tim tamborin bisa berdiri selalu tetapi kerap tak boleh satu pelayanan di dalam sukacita saling mengasai kekudusan dulu ya silahkan dulu saya rindu sekali kalau tamborin ketemu sebelum melayani di dalam kusah mati sebutkan ikrar itu selesai melayani di dalam pas ganti baju sebelum ganti baju sebutkan ikrar itu jadi itu tertanam jadi bukan menyelewaku gitu saja yang pertama itu menjaga kekudusan karena kalau kita tidak menjaga kekudusan kita melayani Allah yang kudus Tuhan yang kudus kalau kita tidak menjaga kekudusan kenapa kami membohong Tuhan selalu meminta dan mengingatkan melayani Tuhan di dalam kekudusan kalau tidak saudara-saudara akan menyakiti di saudara sendiri ya Tuhan memperingatkan datang kepada dia harus di dalam kekudusan kalau tidak kamu mati gitu bukan Tuhan yang sakit bukan Tuhan yang rugi nanti kamu mati ada banyak ayat di dalam kitab luar di dalam kitab imamah sudah bisa lihat penting untuk menjaga kekudusan supaya kita jangan sampai pelayan itu menyakiti kita segera mungkin pernah mengalami hal-hal yang saudara bingung kenapa ini apakah ini serangan dari kuasa kegelapan saudara beratnya seperti itu ya tanya kepada dirimu sendiri saudara kau menjaga kekudusan ketika melayani baik saya lanjutkan lagi untuk menjaga kekudusan ini caranya bisa dengan berdoa makanya itu penting kita ketemu dari Jumat diharapkan berdoa bukan hanya sekedar rutinitas dan apa itu namanya hanya untuk menunjukkan saudara hadir saja ya formalitas ya rutinitas dan formalitas saja bukan di dalam doa itulah masing-masing kita rindu untuk kita diperlengkati memang di rumah apa bedanya saya juga doa di rumah ya bedanya ketika kita ada di sini dalam persekutuan sama dengan rekan-rekan kita kita naikkan doa bersama ya selain kali kita ingin saya mau ada kebersamaan dan sebagainya ya tapi untuk kebersamaan itu kita perlu menunjukkan jadi kita juga untuk mau bersama dalam doa ada persekutuan dan masih ingat di dalam kisah para rasul sebelum mereka dipenuhkan dengan roh kudus rasul-rasul ibu yesus dan juga murid-murid yang lain mereka bersekutu berdoa bedanya apa ya itu dia dalam persekutuan itu mereka menanti roh kudus terus tersurat yang kedua untuk menjaga kekudusan itu saudara melayani di dalam urapan roh kudus urapan itu ya kalau ngati-ngati jadi pakai minyak segini kalau urapan di dalam padang belakang dalam penggembalaan israel biasanya gembala-gembala itu mengurangi domba dia meminyaki domba itu seluruhnya kepalanya badannya semuanya diminyaki gunanya apa karena di padang itu ada lalat-lalat ada nyamut-nyamut yang berbahaya bagi domba-domba itu lebih bahaya dari demam berdarah lebih bahaya ada di akhirat-akhir saya gemti nyamut ini lalat ini ya lalat ini dia bisa masuk jenisnya lalat ikat modelnya begitu lah dia bisa masuk ke hidung domba dia bisa masuk ke telinga domba kalau pengurapannya tidak betul kalau dia masuk domba ini akan terganggu dia akan membetul-betulkan kepalanya ke batu ke kayu atau ke kohon untuk berusaha mengeluarkan dia akan seperti gila hanya karang-karang dan nyawanya akan melayang gimana mengeluarkannya gembala itu tidak bisa mengeluarkannya susah sekali mengeluarkan kalau dia sudah masuk itu lalat ini masalah lalat kecil tapi dia bisa membunuh domba kalau pengurakannya tidak betul makanya itu kita persing atau diurapi dengan raputnya jadi kekudusan itu bukan untuk bukan untuk keuntungan dari Tuhan bukan Tuhan sudah kudus Tuhan sudah mahan kudus tidak ada untung dan tidak ada bagi Tuhan kita untuk kita hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian kita bukan melayani manusia tapi kita melayani Tuhan yang kudus kemudian yang kedua yang kedua yang perlu juga diingatkan adalah waktu untuk tidak terlambat menjaga waktu tidak terlambat misalnya kita sudah pernah sepakat pelayan-pelayan itu hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai itu sudah terlambat 15 menit sebelum ibadah dimulai itu sudah terlambat ya bagus kalau bisa 8.10 kah 8.05 kah atau jam 8 sekalipun bagus kenapa dengan begitu saudara masih punya waktu kalau mau bersekutu berdoa silahkan saudara bersekutu berdoa jam 8.15 saudara sudah angkat suasana naikkan nyanyikah atau bagaimana dan diam-diam jam 8.30 jemaat-jemaat datang itu saudara suasana ini sudah hangat ya sudah hangat sudah siap begitu bukan sama-sama saudara dan jemaat sama-sama datang jemaat datang saudara juga datang baru siap-siap naik baru dan sebagainya kemudian saudara sama-sama ingin mengangkat karena waktu kita terbatas begitu jam 8.30 kita sudah mulai tetapi bagi pelayan Tuhan alamkan bagusnya kalau saudara datang sebelum itu bukan cuma permintaan di gereja saja saya percaya di dunia kerja pun kalau kantornya bukan jam 8 saudara datang jam 8 kan cek lock cek rek jam 8 kan tidak karena saudara harus siap-siap meja saudara siap-siap semua ketika jam datang kan dibuka semua bintu ada pelanggan saudara masuk ada yang harus saudara ini masuk saudara sudah siap bukan ketika pelanggan itu datang saudara juga baru datang baru siapin meja dan sebagainya saudara suruh pelanggan saudara menonton saudara siap-siap syukur-syukur kalau itu pelanggan saudara kalau tiba-tiba ada sidang gubernur yang datang gitu jadi hanya saran kami saja saudara bisa mulai saudara bisa datang lebih cepat kemudian untuk waktu supaya waktu ini berjalan banyak efektif dan efisien waktu ini teman-teman kita mulai biasanya contohnya adalah ibadah hari minggu jam setengah sembilan kita puji-pujian sampai jam sembilan paling lambat jam sembilan jam sepuluh kita sudah serangkan kepada pembawa firman Tuhan walaupun kita merasa ini urapah Tuhan ini puji-pujian kita ini Tuhan sedang turun dan sebagainya aku merasa urapah Tuhan dan sebagainya ya saudara betul-betul merasakan dan lihat tetapi kalau waktu sudah sampai saudara serahkan kepada yang bertugas selanjutnya nah pernah ada kejadian terhanyi di Youtube sampai lewat terlalu lama saya percaya roh kudus itu adalah roh yang disiplin roh yang ketik karena itulah kami berani menjelaskan supaya jika di dalam puji-pujian saudara lihat rangga yang biasanya diberikan atau waktu yang sudah biasanya terjadi saudara hargai itu waktu itu saya pun sering seperti itu saya sengaja pakai jam model seperti ini kenapa? karena muda ada stopwatch kalau ada saudara-saudara yang suka memperhatikan saya saya pakai stopwatch jadi saya tahu di menit ke-40 biasanya ya beberapa bagian ada yang sudah bergerak kontaknya di di tenang di menit ke-45 sudah ada yang melihat menoleng kiri-kanan ya mendekati menit-menit ke-50 saya harus bilang saya harus stop itu sudah karena sudah ada banyak yang melihat ke pojok sana ya saya tahu saya tahu saya tahu itu saya berhenti saya tidak akan paksakan walaupun materi saya di sekolah kita saya biasa kasih sesi itu satu setengah jam sekolah kita biasa tapi di jemaat 30 menit 40 menit itu sudah kuning lampu kuning gitu ya sudah lihat sudah begini lampu kuning tapi kalau ada materi yang saya harus pangkas 50 menit maksimum berhenti harus seperti itu kita kita memang ingin memberikan yang terbaik tetapi kita tetap harus dibatasi dengan waktu pemimpin ujian seperti itu hargai waktunya itu makanya kita mulainya lebih awal untuk teman-teman walaupun jemaat belum ada yang datang jam 8.15 itu kita angkat siapkan tahta dari baja di atas baja itu duduk bukan kita siapkan bersama-sama jemaat karena ketika jemaat datang banyak kondisi jemaat itu yang kita tidak tahu ada jemaat yang siap ada jemaat yang tidak siap ada jemaat yang tidak peduli jadi ketika mereka datang dan masuk disini sudah siap ini sudah panas jadi itu akan membawa suasana penyembah ujian penyembahan lebih baik daripada kita mempersiapkan bersama-sama kita sama-sama dengan jemaat datang suasana itu sudah siap di rumah sudah siap tapi ada beberapa teman kita yang belum siap mimbarnya belum siap panggung belum siap apalagi jemaat-jemaat yang tidak siap dan tidak peduli saudara selesai jam 9.15 mereka mungkin baru merasa pemanasan jadi ini saudara bisa perhatikan yang ketiga untuk pelayan-pelayan secara umum diharapkan memiliki ketatiban dan integritas yang baik yang pertama komitmen saudara menunjukkan komitmen yang baik adalah pelayanan contohnya kalau saudara dijadwalkan saudara bisa menghargai penjadwalkan saudara gitu karena ada yang ingin melayani banyak yang ingin melayani tetapi ketika dijadwalkan seringkali gak bisa datang atau seringkali kemudian di waktunya bukan besok kemarinnya atau gimana di waktunya itu ditunggu-tunggu kok gak datang 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 kok gak datang ya kan saya gak bisa ya ngebilang dari kemarin ya kalau sudah model yang seperti itu nafsu saudara malah ini gede ya itu boleh besar tetapi kami akan sesuaikan mungkin saudara waktunya mungkin masih belum ya mungkin kami akan menjadwalkan satu tahun sekali supaya tidak terlalu mengganggu waktu saudara kalau memang itu pun saudara masih iya waktu itu tapi ketika pada saatnya tidak dua tahun sekali kan tiga tahun sekali nanti masih ada waktu gereja kita masih beri banyak kesempatan saudara untuk melayani kami rindu kalau itu sudah komit saudara kalau sudah komit semuanya sudah komit komit itu menempel kalau itu dibuka akan mendukai saudara dan yang tertempel saudara jadi kalau ketika saudara komitmen dengan jadwal dalam pelayanan saudara itu sudah tertempel disitu kalau saudara kemudian membuka tidak bisa itu mendukai yang ditempel itu harus dicari lagi caranya nempel ini saudara segera memahaminya kemudian yang kedua menghargai otoritas kita punya koordinator penelenggara dalam badan pelayanan saudara menghargai otoritas ini bila saudara tidak bisa melayani minimal saudara komunikasikan kepada koordinator bukan saudara telepon teman saudara tiba-tiba dia yang datang koordinator gak tahu saudara bisa atau gak bisa melayani tapi tiba-tiba yang layan datang doh koordinator menanya si ini kemana si A dia gak bisa dia telpon saya suruh saya menggantikan gak bisa itu gak sopan dietis karena itu nomor satu melangkahi koordinator nomor dua membuat saudara jadi koordinator padahal saudara tidak ditumpangi tangan untuk melakukan hal itu gak boleh yang ketiga saudara akan membuat bingung orang-orang yang koordinator siapa saudara atau koordinator yang sebenarnya dan yang keempat orang itu teman saudara ini dia mungkin bukan dia yang Tuhan tunjukkan dalam otoritas itu walaupun harus mengganti mungkin bukan dia tetapi saudara memaksakan supaya dia karena saudara tidak ada dalam garis otoritas banyak kerugiannya kalau saudara melakukan itu makanya hurufnya besar kalau saudara gak bisa gampang sekali hubungi koordinator saudara saya gak bisa melayang itu saja atau SMS begitu kemudian yang berikutnya yang ketiga tentang pakaian memang kita bisa bilang Tuhan melihat hati Tuhan tidak melihat penampilan kita siapa bilang harun itu pakaiannya harus dibuat sedemikian rupa untuk melayangi Tuhan bahkan di dalam perumpamaan Tuhan mengundang rasa orang raja memberikan undangan kepada orang-orang yang hadir Tuhan sudah berikan kesempatan kepada mereka untuk hadir malah mereka cacatkan miskinkan dan sebagainya hadir tetapi kalau dia tetap tidak memakai pakaian yang layak dilemparkan ke dalam kegelapan dan yang pentingan pentak gigi pakaiannya itu penting ya jadi kita memperhatikan pakaian kalau kita di kantor sudah berkali-kali diberikan diberikan contoh kalau kita di kantor saja walaupun pakaian ini saya tidak suka tapi karena kita di kantor iya seragam ya harus mau gak mau harus suka tetap saja dipakai berani gak saudara di kantor macam-macam dengan pakaian hari Senin tiba-tiba saudara datang pengen training misalnya harusnya training itu hari cepat tapi ini suka lagi lagi pengen training lagi pengen casual gak bisa upacara bendera cuma saudara saja yang pakai training biar dari perhatian ya gitu kan ya ya ada perhatian betul saudara ada perhatian jadi saudara akan dipakai semakasannya saudara ada apa dari kamu sudah bosan tak kerja di kantor ini ya kan jadi kalau di dunia saja kita bisa a-a gitu saudara masa di hadapan Tuhan kita tak bisa mungkin Bapak Ibu saudara saya masih melihat aku melayani cuma di gereja atasan itu kantor etak bukan saudara saudara melayani raja di atas segala raja pandangan kami bukan pada sesama kami ketika saya berdiri disini dan melihat saudara ini Tuhan raja di atas segala raja begitu jadi perpakaian yang layak yang sesuai sesuai dengan apa yang sudah di arahkan kemudian gaya hidup ini yang penting juga supaya gaya hidup di mimbar itu sama dengan di jemaat sama dengan di luar gereja karena seringkali terjadi gaya hidup di mimbar itu kelihatan semangat hidup-hidup kalau dikepikin pujian saudara ayuh saudara kita memuji Tuhan haleluya Tuhan ada di tempat ini murah malah terjadi di tempat ini puji Tuhan tetapi waktu di jemaat temannya sedang memuji Tuhan atau bahkan dia ngobrol dengan temannya yang lain dia ini WL dia ini pemuji tapi ketika wah temannya sudah muri saudara padalah Tuhan terasa di tempat ini di jemaat beda di luar lebih beda lagi orang sampai tidak terang itu kan ibin kecilan kemarin wah wah saya begitu gambarin bagaimana ya cukup di dalam jemaat saya jadi saudara di mimbar sama saudara ada di bawah sama saudara di luar disini saya bukan aktif saya bukan aktor saya lagi tidak bermain terang ketika saya di mimbar dan saudara semua lihat saya tiba-tiba saya jadi orang yang kudus orang yang baik tapi ketika saudara lihat saya di jalan saya jadi lebih jahat dari malekah kegelapan bukan kita sama walaupun saya disini saya di jemaat di tengah jemaat di duduk bersama saudara saya di luar kita jadi sama-sama sama jangan sampai jadi siap ya karena itu akan mempengaruhi syukur kita ketemu dengan teman-teman yang sudah dewasa kalau kita ketemu dengan jemaat yang lain katakanlah jemaat yang gak dewasa yang gak masuk hitungan kita jemaat jelantara ya ketika dia lihat saudara di jemaat wah wah mengerikan hidungnya lebih mengerikan dari saya ketika dia lihat saudara di gereja saudara oh hallelujah hati jemaat itu gimana jadi kita di dalam di bawah di luar kita sama dan pelayanan ini bukan aktif saya bermain musik saudara bersudu leader singer saudara penari saudara tidak sedang beraktif saudara lagi tidak main sinetra real saudara ada di hadapan unha dan juga dilihat oleh semua yang keempat ya ini tadi juga salah satu dari ikram tembudin yang penting adalah menghadir sesama pelayan dengan apa yang pertama dengan kerendahan hati ya dengan kerendahan hati kita usahakan untuk tidak merayakan rekan pelayanan kita siapapun kita walaupun kita sudah seniorka kita lebih jago sekolah kita lebih tinggi di dalam pelayanan kita melayani Tuhan yang sama dalam kondisi yang sama kita jangan merenyehkan teman kita karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan buat pelayanan dan hidup kita ini berjalan terus mungkin sekarang saudara bisa lebih jago dari dia tetapi kalau satu saat nanti kita tidak tahu bagaimana dia memakai dia bagaimana dia meningkatkan kapasitas dirinya satu saatnya lagi jago dari saudara jadi tidak ada gunanya kita merasa lebih hebat dari seseorang kita sama saya korba siapapun korba tetap dihargai tetap menghargai dia yang WNL saya yang WNL tetap dihargai tetap menghargai dia yang main musik dia yang singer dia yang nari tetap dihargai dan tetap menghargai siapapun dia sesama rekan pelayan yang kedua jaga perkataan kadang-kadang kalau kita bergurau itu juga perlu dijaga bukan kita jenijai gitu saudara bukan kita perlu juga menjaga perkataan kita supaya jangan sampai ada hal-hal yang membuat kepelayanan kita dan tip work kita ini terdaku hanya dari sekedar kalau sudah nyiplos gitu saudara minta maaf saudara saya tarik ucapan saya bisa tetapi itu sudah terjadi kalau sudah sudah ngomong itu kan bisa ditarik lagi makanya tadi sebelum kita mulai saya sudah bilang saya akan ngomong tanpa tanpa ini ya bersama dengan pelayanan saya ngomong dengan pelayanan jadi saudara sudah siap siapkan hati dan mental saudara mendengarkan ini jadi ini hanya karena pembukalah kemudian yang berikutnya support support ini saling mendukung saudara-saudara kita diharapkan sebagai sesama pelayan segera menjaga solidaritas sesama pelayan ya dalam setiap kondisi kita menjaga satu sama lain jangan saling menjatuhkan kita tahu mungkin ada diantara kita punya kemampuan yang berbeda-beda jangan sampai saudara mempunyai rasa iri hati ada kesempatan untuk menjatuhkan dia saudara menjatuhkan dia gak ada gunanya ah rasanya dia supaya dia gak dijaduali lagi biar aku terus yang dijaduali itu gak ada gunanya itu hanya merugikan saudara sendiri dan mehancurkan pelayanan dan di hadapan Tuhan gak ada gunanya Tuhan gak liat Tuhan liat kamu pelayanannya dengan hati yang membimki gak masuk hitungan jadi kita menjaga perasaan menjaga solidaritas kita men-support masuk kesempatan bahkan kalau ada teman kita misalnya dia belum begitu mahir main musik gitu kita bisa temani untuk berlaki sama-sama ada yang belum begitu mahir menyanyi begitu kita bisa rakat gitu ya kasih masukkan dan juga bagi yang merasa kemampuannya kurang jangan segar-segar untuk belajar bagi daripada yang sudah yang terlihat memiliki kemampuan lebih jadi demikian yang perlu saya sampaikan dari pengalaman yang sudah lalu saja ya dan sekali lagi untuk mental pelayan untuk menutup dari apa yang sudah kita belajar tadi supaya kita memiliki mental dalam hal melayani seperti tadi kita sudah lihat bahwa kita melayani ini karena kita tahu bukan dari titiknya bukan dari kita bukan karena kita mampu bukan karena kita bisa kita melayani tapi kita mundur lagi Tuhan sudah mempunyai kota kita yang begitu besar Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk duduk lagi barulah kita melayani dan setelah kita melayani kita mempunyai mental seperti ini di dalam lukas 17 ayat yang ke 7 sampai ayat yang ke 10 siapa di antara kamu yang mempunyai seorang tambah yang membaca atau menggembalakan kernak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang mari segera makan bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu sediakanlah makananku ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai pemakan dan minum dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu kendala kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna kami hanya melakukan apa yang kami harus dilakukan itu terhadap Tuhan kita 166.660,67 tahun seharusnya saudara bekerja melunasi hutang saudara itu seumur hidup pun kita berikan gak ada gunanya gak bisa lunas tapi kalau dia berikan kesempatan kemudian untuk melayani dia menunjukkan rasa terima kasih kita karena itu sudah dihapuskan sudah gak ada uang lagi apakah salah kalau kita kemudian bisa bilang kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna karena hanya melayani apa yang kamu bisa lakukan sangat keterlaluan kalau kita bilang seperti hamba yang memiliki satu talenta sangat keterlaluan kalau kita bilang seperti itu Tuhan adalah Tuhan yang kejahat Tuhan menang menang tempat Tuhan tidak menang dan sebagainya kita terlaluan sekali kita terlaluan kalau kita bilang tidak ada gunanya aku memberikan semuanya ke gereja dan sebagainya melayani Tuhan rugi aku waktuku rugi aku waktuku itu karena ada yang menunjukkan bukan dari bukan dari kita tapi dari Tuhan jadi seperti itu supaya kita semua memiliki komitmen memiliki keseriusan dalam melayani nikmati pelayanannya kalau begitu apa-apa dalam perutamaan tentang kalenta ada hamba yang punya dikasih lima kalenta dari nol tidak punya apa-apa bukan dia punya Tuhan itu mau pergi selalu bisa lihat di dalam waktu 25 Tuhan itu mau pergi lama dia mau mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya sama seperti dalam Matius saja kemudian ketika dia memberikan itu dia memberikan ada yang lima ada yang dua ada yang satu menurut kemampuan mereka ya lihat mungkin ini bisa lima nih ya lihat ini mungkin bisa dua ini bisa satu dia kasih kemudian dia pergi lama dia pergi yang lima dia mengerjakan kalentanya dengan baik gak perlu ditanya bapak ibu saudara sekalian kalau gitu aku melayani aku dapat apa yang lima itu ketika dia melayani dia dapat lima kalenta lima kalenta itu banyak dua biasa banyak satu kalenta itu enam ribu dinar kalau lima kalenta tiga puluh ribu dinar tiga puluh ribu dinar banyak sekali kerja satu hari satu dinar berarti tiga puluh ribu hari hasil dia banyak ya jadi tanpa Tuhan Tuhan dimana Tuhan ada di tempat jauh ingatlah saya sudah berjiap buat Tuhan Tuhan kirim dong berkat bagi saya di dalam pelayanan dia saja itu sudah menghasilkan bagi dia sendiri lima kalenta yang dua juga begitu dia gak perlu telepon Tuhan ya Tuhan aku minta berkat aku minta kelimpahan aku minta ini dan itu tidak dari pelayanan dia saja dia sudah dapat tambahan dua kalenta tetapi yang satu ini yang mentalnya sudah dia malah mengubur yang mengubur ini masalahnya apa teman-teman ketika kalenta satu ini dikubur Tuhan itu jelas kalau kita penulis lama baru datang menjadi pertanyaan yang lima talenta sibuk untuk mengerjakan talentanya karena itu waktu gak terasa lewat yang dua jadi itu dia sibuk mengerjakan talentanya tidak terasa lewat waktu tiba-tiba yang satu itu apa yang dia lakukan untuk mengisi waktu luangnya itu yang saya mau tanya bagi orang-orang yang meragukan dan tidak mau mengerjakan talentanya itu itu yang kasihan karena banyak yang tidak memahami ini ketika dikasih pelayanan menolak-menolak menolak-menolak bahkan pergi kesempatan untuk melayani itu adalah kesempatan menggunakan talenta mengerjakan talenta sehingga kita bisa mengisi waktu hidup kita ini dengan berarti talenta itu sudah mendatangkan berkat bagi kita sendiri banyak yang menolak-menolak dan ketika tuangnya datang hasil dari dia buang-buang waktu itu hasil dari dia merenung mengong-mong membuang waktunya sia-sia hasilnya apa pikiran yang buruk kepada tuang ketika tuangnya datang dia berani sama tuangnya tuang itu kejar waktu itu yang lain hamba-hamba itu tidak berani ini aku punya lima aku saat dapat lima lagi ini jadi sepuluh ini aku punya dua yang kuat kasih ini aku jadi dua tidak berani tapi yang satu yang melakukan empat talenta dia pikir celek-celek bukankah itu bagi orang yang tidak ada kegiatan tidak ada kerjaan jadi pikirnya macam-macam makanya itu kita berikan kesempatan kepada seluruh jaman yuk kita melayani melayani Tuhan bukan untuk keuntungan kami saudara coba hitung dan saudara coba akses hitung lihat keuntungan saudara melayani apakah keuntungan bagi tante menguntungkan bagi saya menguntungkan bagi gereja ini siapa sih yang dihuntungkan dari pelayanan saudara saudara yang nomor satu kita sendiri saya mulai dari pelayan bapak ibu saudara sekalian saya orang yang paling tidak punya kalenta saya orang yang paling malah diantara saudara semua jadi WL singer siapa yang kebayang Tony yang gak bisa nyanyi gak bisa main musik sekarang bicara di hadapan WL singers pemain musik dan penari tamborin gak gak kebayang gak bisa kebayang mustahil buat apa mereka yang udah jago-jago begini mendengarkan saya yang gak bisa nyanyi gak bisa main musik dan gak bisa apapun yang saudara buat saya gak bisa bukan saya gak mau belajar saya sudah kursus piano saudara saya punya sertifikat piano saya disuruh main gak bisa masalahnya saya belajar pianonya pasti gak selesai itu ya level dasar gak bisa dikasih main itu gak bisa hearing saya gak bisa disuruh nyanyi istri saya guru vokal saudara dia rajin ngajar saya dalam pernikahan 1-2 tahun setelah itu bakat saya terlebih dalam terpendamnya setelah itu saya kemudian ya merelakan saja supaya serahkan kepada Tuhan kapan bakat itu muncul Tuhan kasihi saya istri guru vokal sampai sekarang saya masih berbisanya 11 tahun saya sudah muncul gimana hati ini Rasul Tuhan tapi karena saya melihat menghargai dari satu yang Tuhan kasih cuma satu saya bisa ngetik pakai komputer itu saja saudara saya gak lebih dari saudara ada banyak yang bisa ngetik pakai komputer waktu itu saya mulai dari ngetik komputer ada yang sudah bikin warta jemaat di Tabana tetapi dia pindah kemudian warta jemaat bikin warta jemaat bikin warta jemaat setiap malam Sabtu saya ada hidup kenapa gak bisa diakali di hari-hari sebelumnya karena saya tergantung dengan pengerja saya waktu itu gak bisa meringkas khotbah ada pengerja yang meringkas khotbah dan dia cuma bisa datangnya Sabtu pulangnya dia pelayanan di tempat lain Senin sampai Jumat jadi nunggu lah kita ketemu Sabtu setelah dia datang berjaya ngeset sebetulnya bertahun-tahun itu sampai kemudian saya jadi jagoan dalam 2 jam warta jemaat bisa selesai sudah terlatih setelah itu siapa yang sangka ada acara musya warna besar di Bali dari pembuatan media jemaat ini ada seorang tempatnya kamu bisa bikin korang kan besar kan waktu itu saya kira-kira tahu cara ngesetnya tapi saya gak tahu programnya pakai apa gimana caranya saya tahu tapi saya bilang bisa saya mau belajar pulang dari lapak saya beli buku buku apa Pitchmaker Pitchmaker itu program untuk bikin layoff belajar saudara sendiri pakai buku gimana caranya kemudian ketika mubus itu terjadi ya waktu itu baby datang memberikan sedikit kekuatan saya gak keluar-keluar dari ruang redaksi tangan saya sampai kaku begini kerja 4 hari itu korang terbit setiap hari itu korang mubus terbit setiap hari dalam 4 hari saya kerjanya sepanjang hari sepanjang hari sampai malam jam 12 malam selesai saya setting saya ke percetakan dari Nusa 2 ke hubung percetakannya kurang lebih 20-30 km bawah percetakan disanalah kesempatan saya itu ditidur menungguin di percetakan Jawa Post sampai jam 1 jam 2 jam 4 biasanya sudah selesai jam 4 saya bangun saya ambil korang sudah jadi saya bawa lagi ke arena mubus karena jam 6 itu semua sudah ada di depan kamar peserta-peserta ada seribuan peserta selama 4 hari dari korang mubus kemudian ada Mbak Tuhan yang melihat siapa yang bikin korang kita nyalak pada reduksi tanya kemudian kamu bikin satu pertemuan gimana kalau kita bikin korang yang lain ada namanya kerajaan alam saya gak tahu sempat ke sini gak tahu kerajaan alam akhirnya bikin dan itu disebarkan di Jawa Bali Nusa Tenggara Barat Sumba pokoknya dari-dari situ sampai ke Manado tetapi saya kemudian terpangin untuk sekolah wakita yang mengusulkan korang kerajaan alam ini menjadi produser dan bosnya adalah pimpinan sekolah kita canjur masalah saya bilang oh saya mau sekolah kita oh bisa saya mau sekolah kita dibatuh misalnya saya gak bisa dicancur kalau dibatuh saya bisa kalau dicancur kamu mau cukir balik tidak bisa saya masih ingat soalnya aku ini memang ngomongnya harus terang sekali akhirnya saya minta maaf saya tetap dibatuh karena disana gembala saya jadi guru dan sebagainya baiklah kalau gitu ingin putus sekolah kerajaan alam saya mikir di sekolah saya akan kembali ke jaman batu karena di sekolah kita pun gak ada komputer jadi saya pikir puji Tuhan saya bisa gak melayani saya bisa bebas saya bisa konsentrasi melayani saya bisa konsentrasi sekolah aja tetapi di angkatan 50 sekolah kerajaan alam di asrama keluarga kami di perkumpulan asrama keluarga kami ada satu anggota yang menyumbang dia bilang bisa menerima tolong gak atas nama asrama keluarga saya mau menyumbang dia bilang mantan pengusaha saya mau menyumbang sedikit aja seratus juta wah itu sepuluh tahun yang lalu seratus juta di sekolah kita uang itu dipakai beli apa saudara beli laptop dan beli proyektor beli proyektor sama beli motor dan operasional sekolah di tempat waktu itu gak ada saya gak muncul yang mengoperasikan yang lahir orang lahir tapi satu ketika dia gak ada gak bisa tiba-tiba saya dipanggil saya lagi pakai sepatu saya dengan dia sama keluarga istri saya sudah ikut ke agrowisata hotel disana ada mukerda hasil lupa musyawara kerjaan sekolah itu perkembangan obong-obong datungan juga itu saya dipanggil bisa pakai komputer bisa bisa pakai ada LCD di hotel gak ada bisa operasikan oke lah saya kesitu dan sejarah itu saudara laptop itu saya pegang saya pegang sana akhirnya di sekolah kita betul saya pegang laptop gamel CD sampai kelas 2 singkat cerita saja sampai kelas 2 kami sudah kehabisan dana tapi kami mau kelas 2 sampai ketika kami mendaftar cukup untuk uang pendaftaran saja untuk uang bulan ini kita gak tahu bagaimana cek lagi tapi cara Tuhan melalui pimpinan di sekolah kita betul dia bilang Tony Debbie datang juga iya saya mendaftar lagi gini aja nanti masalah pembayaran uang sekolah gak usah dipikirkan yang penting Tony sama Debbie membantu saja di sekolah kita akhirnya di sekolah kita bantu di sana ada lembaran patulan patulan berita itu seperti media jemaat diberikan setiap Tony menangani patulan dan juga multimedia di bimbalan di paduan suara akhirnya dari situ sikat cerita sampai ke dia seperti ini siapa yang sangka dari hadiah siapa yang bisa ngetik saya ingat di pemudara siapa yang bisa ngetik siapa diberikan mama saya mau putar foto bikin skripsi saya selama ngetik word saja masih 11 jadi saya bisa ngetik saya makanya di hadapan saudara-saudara sekalian saudara punya kemampuan yang luar biasa dahsyat lebih jauh dari karena itulah kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani talenta yang Tuhan melayani berkat yang saudara dapat apa? dari talenta itu sudah dapat berkat apalagi ketika saudara bertemu dengan dia raja itu dia bilang sama dengan sama dengan masuk ke dalam perjalananku kalau sudah dipercayakan perkara kecil kamu jauhkan perkara kecil apa yang itu kamu jauhkan perkara besar jadi begitu perjalanan pelayanan teman-teman jangan takut pelayanan Tuhan saya akan serahkan kepada jadi jadi saya akan menambahkan tadi saya akan berikan pembekauan dari sudut pandang firman Tuhan mengenai pelayanan kita khususnya tim penguji WL Sivers pemain musik dan tambor malam ini kami tidak memberikan secara teknis WL harus seperti apa Singles harus seperti apa teknisnya seperti vokal atau cara bermain musik tidak kami hanya memberi pembekalan secara umum pembekalan secara spesifik itu nanti akan diberikan pada pertemuan terkini jadi nanti ada pertemuan khusus musik khusus WL khusus Singles dan khusus tim tanggore malam hari ini saya juga memberi kesempatan kepada masaudari Nidia karena waktu akhir tahun lalu saya Nidia dan Jamie sempat mengikuti satu konferensi untuk pemusik WL soundman sebenarnya di pemuji di Jakarta di BCC saya dan Jamie ikuti kelompok WL dan India di musik ya musik director jadi ada hal-hal baru kalau untuk WL dan Singles kami tidak dibekali teknis justru kami di sana dibekali firman Tuhan bagaimana intinya begini seorang WL itu harus bisa menghasilkan WL artinya regenerasi jadi dalam satu gereja diharapkan WL itu tidak itu-itu saja orangnya tetapi harus bisa regenerasi untuk musik itu Nidia yang mengikuti sesi di sana sebelum saya serangkan ke Nidia untuk memberikan sedikit apa yang dia dapat saya hanya ingin membacakan kalau mongkong musik untuk tim Philadelphia untuk KROD ini saya bikin tiga tim jadi tiga tim ini personalnya tidak sama jadi yang tim saya belum kasih nama saya hanya tim A, B, C saja yang tim A itu khusus pemuda remaja jadi di dalamnya tim A ini sekali lagi pemuda remaja keyboardisnya itu ada Nidia dan Nidhi gitarnya ada Ian dan Elvin untuk bass ada Rahman dan Sinta untuk drummer nya itu Andreas karena memang di pemuda remaja drummer nya baru satu orang yang kelihatan itu Andreas sekali lagi untuk tim A pemuda remaja keyboardis Nidhi dan Tegi Gita Nyan dan Elvin bass Rahman dan Sinta drum nya Andreas untuk tim B B dan C tim yang dewasa dewasa yang sudah berdua kan tim B keyboardis nya Bapak Barita gitaris Bapak Ferdinand dan Bapak Fajar bass Bapak Ariswi Narno drum Bapak Nibel karena Adik sudah pindah ya Adik sudah tidak disini dan Jamie juga bulan Maret tidak tidak ada disini lagi jadi Jamie sementara saya mengisi sebelum dia berangkat ikut ada di tim B sini untuk tim C tim ikonis nya saya gitaris nya Bapak Bambang dan Bapak Stefan bukan Stefan Katera Bapak Stefan dari Banjar Masih Ketian dia sudah di melayani juga tapi dia mau di bekali dulu sore ini karena anaknya dook namun jadi dia tidak bisa datang untuk bas Bapak Hari Sabkan Isla drama nya Bapak Sertian jadi nanti untuk sistem perjadwalannya saya akan jadwal misalnya hari minggu depan minggu depan tim A yang pagi tim A yang sore tim B misalnya seperti itu jadi jadi akan double dan untuk sistem apa latihannya nanti bisa diatur saya rasa tim A bisa ini dia kalau jadi nanti bisa dikoordinir di situ diatwa latihan atau personer siapa yang main untuk tim B Bapak Bariteng bisa mengatur karena disitu ada dua gitaris untuk tim B saya rasa ini Pak Aris dengan Pak Rugal bisa main drum jadi itu fleksibel lakus nanti Bapak Bariteng mengatur dan tim tim C bisa mengkoordinir sebelum nanti kita mendengar dari Ibu Gembala dan memberi persimpangan saya beri kesempatan dulu untuk saudari Nidia untuk tim Singers saya tidak pakai dulu Gloria Shengdina Hallelujah lebih banyak saya akan nanti ke Pelwak Pelprit dan saudara keluarga kalau setelah ini berjalan saya sudah masukin suami istri bapak ibu anak bahkan ibu kemarin kakak beradik BLC Belisabet untuk 4 bulan kedepan saya akan pakai keluarga dulu dan pemuda remaja nanti kita evaluasi apakah kita akan balik ke Siang Gloria Hallelujah Terima kasih buat sempatnya yang diberikan saya itu November November di suatu konferensi di Jakarta yang diberikan oleh CVCC dan itu aku perumahan acara dua tahunan saya mengambil pada saat itu musik director dan sepertinya musik kalau musik itu sama Jamie sesinya sesinya sama sempat ini saya mau berbagi tentang satu hal yang mungkin baru terkenal bagi kita semua yaitu musik yang dimaksud sementara sebenarnya itu sudah di kalangan pemusik itu sudah ada sudah sering sudah sering aja biasanya yang pengen itu keyboard gitu loh yang biasa nah dalam ini sebenarnya definisi daripada musik director itu sendiri yaitu adalah sebutuhan yang diberikan untuk seseorang yang bertugas untuk memimpin musik jadi dia mengalami setiap pemusik yang ada bukan berarti bukan berarti dia lebih lebih apa ya lebih segala-galanya bukan tapi dalam artian dia diberikan otoritas untuk mengarahkan setiap musik yang ada sehingga menjadi suatu kesatuan dan harmoni yang baik dan indah kemudian tugas dan fungsi daripada musik director itu sendiri yaitu sebagai wakil dari tim musik dalam berkoordinasi dan berkoordinasi dengan departemen lain selama pelayanan maksudnya setiap musik maksudnya musik dia tidak bisa berdiri sendiri dia bersama timga morin ada juga multimedia dia ingin juga single dia ingin juga leader jadi dia tidak bisa berdiri sendiri jadi dia musik director sendiri dia yang mengkoordinasikan antara elemen-elemen itu yaitu multimedia tamborin di tempat ini dan juga worship leader dan singas kemudian dia juga sebagai pengantara atau penghubung seperti saya katakan tadi jadi melalui musik director itu sendiri komunikasi dua arah antara long singer singas demikian juga untuk multimedia kemudian dia mengatur atau melibatkan proses penciptaan suatu musik jadi dia bertanggung jawab bagaimana arrangement itu dilakukan dan dia juga bertanggung jawab dengan setiap permainan musik yang ada kemudian musik director juga bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan selama permainan musik itu berlangsung kemudian dia juga memimpin latihan dan membantu anggota tim untuk bermain musik sesuai dengan aturan yang baik jadi musik director ini sendiri dia mengatur gitu ya mengatur misalnya oh pertama kali drum ya drum yang lainnya ya drum kemudian dalam waktu gitar masuk jadi itu sebenarnya memang fungsi fungsi daripada musik director dia memimpin pemusik itu bagaimana supaya menghasilkan suatu apa ya harmonisasi yang memang tercipta dengan baik gitu ya kemudian dia memastikan tim praise and worship tampil dalam suatu kesatuan dengan waktu yang tepat serta irama irama yang tepat dalam artian musik director dia juga bisa memberikan masukan kepada worship leader kepada singer bagaimana sebaiknya sebaiknya gimana ya berbagilah istilahnya sharing supaya karena tim musik ini juga dia merupakan satu kesatuan dari tim praise and worship jadi tidak bisa tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya kemudian seorang musik director juga memberi masukan kepada penyanyi atau singer dan pemusik agar tujuan akhir dari musik atau pujian yang dinaikkan itu dapat tercapai kemudian seorang musik director juga memberikan rasa aman percaya diri dan kenyamanan pada tim dengan memberikan arah dan berkomunikasi selama pelayanan serta seorang musik director cepat mengambil keputusan dan memberikan jalan keluar pada situasi darurat selama ibadah atau pelayanan maksudnya cepat mengambil keputusan misalkan seperti setelah firman Tuhan kita angkat pujian melayani melayani lebih sungguh ini sudah apa namanya seorang musik dari terus dia harus tanggap oh banyak puji di D lalu dia berkoneksi D semuanya main di D jadi apa ya tidak ada kesalahpahaman misalnya loh kuncinya satunya kok di C satunya kok satunya di N jadi lain jadi dia yang mengkoordinasikan diantara para musik jadi dia cepat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan saat itu misalkan juga pada saat pergantian pergantian lagu seperti alter call si si pemimpin pujian mengatakan lagu ini apa namanya si penghotbak misalkan penghotbak nyanyinya itu di C tapi pemimpin pujiannya nah ini yang ada di D nah apa namanya seorang musik director dia harus tanggap dia harus segera dapat memutuskan dia harus yang harus main dimana yang mana yang harus dia ikuti dan itu juga dia berkoordinasi dengan force leader jadi nada mana yang harus ditetapkan untuk mereka kita mainkan keuntungan daripada menggunakan apa ya musik director ini itu kita akan lebih efektif dan efisien dalam mempersiapkan ibadah dalam arti pada setiap kita latihan kita sudah tahu oh seperti ini seperti yang sering-sering kali kita ini setelah ini kita seperti ini setelah ini worship leader maunya ke sini jadi musik director mengingatkan mengingatkan setiap anggota tim yang ada jangan lupa yang intro nanti gitar yang duluan masuk nanti bass yang nanti waktu waktu mau bridge jangan lupa itu gitar harus lebih nyaring dan yang lain suaranya agak dikurangi nah fungsi memang seperti saya katakan di gereja di sana di JPC di waktu itu memang mereka mengatakan saudara tidak bisa langsung menerapkan seperti yang sudah kami miliki saat ini mereka pun memulai dari hal-hal yang kecil nah mereka berharap supaya kita yang ada di tempat ini juga bisa menerapkan hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sana dan itu juga boleh menjadi berkat bagi kita semua kemudian dengan adanya musik character kualitas musik kita saya harap bagi pemusik-musik ada lebih baik lebih meningkat nah di sana saya hanya ceritakan sedikit sebelum latihan misalkan sudah dijadwal minggu depan siapa yang bertugas sebagai WL nah pada saat itu pemusik sudah diberikan daftar lagu gitu ya daftar lagu dari WL nah selama satu atau dua hari dia dipusikan lagu saya mau nyanyi dari albumnya ini ini yang nyanyi ini lagunya tolong tolong dicari kita ketemu misalnya hari misalnya hari Rabu nah tugas musik director itu sendiri dia memberikan kepada para musik silahkan dengarkan lagu ini ketemu pada hari ini kita latihan nah pada saat kita latihan kita ketemunya sudah matang gitu loh sudah dengan tahu mana-mana yang harus di bagian mana harus ada keyboard maksudnya kemudian dimana harus ada drum yang lebih dewa mulai siapa yang pada saat interlock tengah harus mengisi jadi itu juga dikatakan dia membuat waktu lebih efisien pada saat latihan mungkin itu saja yang diselesaian mungkin agak gini ya karena ini memang musik director ini ya memang khusus diperuntukkan bagi pemusik terima kasih karena paling tidak kita harus tahu ada peran itu musik director dalam satu tim musik gereja dan kita memang seperti tadi dia bilang kita kerja-kerja di daerah kalian merengah sekarang wah sudah bagus lalu kita langsung seperti itu tidak bisa mereka juga melalui proses yang dari dasar sekali dan itu diharapkan kita pun sudah kita bisa memulai dari hal yang dasar dari hal yang kecil ya untuk Wengel saya beritahu minggu lalu itu Ibu Gubala sudah mengumumkan bahwa mulai Maret ketika kongsel berjalan itu hari kongsel itu adalah hari Rabu dan Kamis Rabu dan Kamis akan dipakai untuk kegiatan 10 kongsel ini jadi terserah kongsel mau pilih Rabu atau Kamis jadi ibadah Kamis itu hanya akan diadakan Kamis pertama setiap bulan Kamis pertama itu ada ibadah gabungan di sini ibadah pertengahan minggunya dan Kamis kedua 23 ke 4 itu dipakai kongsel gini ya nah untuk WL ada 4 WL yang selama ini terkibat WL hari Kamis itu tugasnya tidak hanya hari Kamis tapi saya akan berjadwakan untuk ibadah minggu jadi 4 WL akan dipersiapkan juga untuk yang selama ini Kamis juga WL di hari minggu jadi ibadah kita pagi dan sore juga Kamis pertama tiap bulan dan untuk ibadah sore setiap ibadah sore hari minggu itu memang untuk tim musik saya akan lebih banyak menjatuhkan tim yang pemuda remaja dan karena ibadah sore itu lebih begini akan dibikin sedikit berbeda dari ibadah pagi karena ibadah pagi itu lebih banyak yang hadir itu kan orang tua ya orang tua dan kemarin dari tahun lalu kami di pengurus pemuda remaja menggerangkan pemuda remaja itu lebih banyak di ibadah minggu sore gitu jadi untuk ibadah minggu sore pemilihan lagu-lagunya makanya selama ini WL Matelnya memang tidak semua dimasukkan WL sore saya hanya berbicara dengan beberapa orang yang memang WL sore supaya lagu-lagunya pun lagu-lagu yang apakah lagu baru atau anak semennya lagu lama tapi anak semennya lebih lebih aktudiant gitu ya karena apa namanya audiensinya diharapkan yang lebih banyak pemuda remaja tapi memang setelah berjalan pemuda remaja awal-awalnya saja datang sore besok-besoknya mereka datang pagi lagi nah ada masukan juga dari orang-orang tua yang ibadah minggu pagi ada beberapa orang tua yang memberi masukan supaya lagu pagi tolong jangan kepanjangan lagu baru katanya walaupun mungkin bagi kita yang WL-WL muda pemusik bukan lagu baru tapi lagu itu jarang menyanyikan nah orang tua ketika mengikuti lagu itu misalnya ada 5 lagu yang ditinggikan minggu pagi 3 lagunya itu adalah lagu lama atau lagu baru yang jarang menyanyikan mereka akan kesulitan mengikuti gitu nah itu harus jadi pemikiran kita para WL juga supaya dalam pemilihan lagu jangan sampai kita lupa di bawah audiensinya ada orang tua orang tua juga yang mereka ingin ketika mereka menyanyi mereka bisa mengikuti lagu itu mereka bisa juga menikmati lagu itu karena mereka bisa menyanyikan nah jadi tahun lalu saya sudah katakan untuk WL sore supaya lagunya lebih lebih mungkin disenanya lebih muda jadi untuk kawan ini pun seperti itu siapa yang nanti yang bertugas WL sore supaya menemukan lagu-lagunya dan lagu dengan adanya pertenguan ini minggu depan itu sudah beredar jadwal untuk 4 bulan ke depan jadi yang bertugas WL supaya bisa mempersiapkan lagunya paling tidak seminggu sebelumnya untuk diberikan kepada pemusik siapa yang bertugas waktu itu jadi serangan saja dengan koordinator timnya itu yang tadi sudah saya sebutkan ya selanjutnya saya serangan kepada ibu kembali eh ibu kembali dulu saya dengarkan masukan dari ibu kembali ibu kembali saya ingat kalau kita sempur boleh terlihat di dalam pelayanan saya ingat pada waktu kami melalui pelayanan di pilihan Jeljia tidak ada yang bisa main musik cuma saya yang main gitar ya gitar butut gitar butut lagi ya tapi saya berdoa dengan tolong supaya jemaat juga biarkan mudahnya besar tidak ada yang mempunyai keribuan dan musik eh emang dengar ya kemudian kami ee kalau tidak salah dapat gitar jadi gitar yang satu itu yang saya bilang butut itu selalu menghilang menghilangnya begini nanti ada anak muda yang ingin belajar kita dibawanya pulang ya begitu rupanya bergilir tapi ya akhirnya Tuhan apa Tuhan bangkitkan ke musik ke musik sedikit-sedikit waktu itu ada yang kasih organ eh oh iya organ saya juga yang main saya kan alami aja yang mainnya ya ya hmm saya main jadi kalau karena kalau saya pulang ke Banjarmasin ada hari kebaktian ada yang komplen kami mohon ibu gemala jangan pergi kalau ada kebaktian katanya sebab gitarnya atau musiknya nganggur ada yang main musik kan omat sedang main musik omat sedang main ini main apa tuh suling aja besar ya jenama dengan saya melihat perkembangan pelayanan ya menghalang berkati dengan musik-musik yang pemusik-pemusik sampai udah sekarang ini tetap tersebut semua ini adalah penubrah dari Tuhan sampai sebagai yang mungkin kan ibu gembala yang 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 menari tamborin semua yang edarkan ke ibu gembal ya itu Tuhan taruh kita ya kita bersyukur kita ada dalam proyek yang besar proyek yang tidak terbatas proyek yang tegak yang luar biasa ya beda dengan proyeknya hanya sementara tapi dalam pelayanan keberikan Tuhan masih banyak orang yang Om Amadu sering ngomong gini kan banyak orang yang lebih pinter kalau dari kita ya tapi Tuhan pilih kita ya ini semua ya adalah satu berkat Tuhan kan kita semua mempunyai satu motivasi apa sih motivasi pelayanan kita ya ya yaitu kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan saya cuma ingat Roman 12 itu Roman 12 ayat 1 ya Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang korban yang mana nih berani-berani Tuhan gak apa ya sebagai korban yang dihidup ya yang tadi sudah disampaikan juga korban yang hidup dan yang gurus dan yang berkenal kepada Allah ya ya berkenal kepada Tuhan kalau kita berkenal kepada Tuhan kita juga berkenal kepada sesama ya melayani kita harus punya loh korban yang hidup gak enak loh seringkali mau melayani banyak sekali halangan ya seperti tadi gak bisa hadir karena sakit panas ada lagi gak bisa hadir tiba-tiba badannya juga panas ya itu banyak tapi kalau ya cuma sakit-sakit sedikit saja belum bisa hadir pas pelayan itu usahakan ya mau pusing-pusing sedikit ya itu lah korban yang hidup lagi bodos jangan sederhana ada ada kayak 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 ini saya lagi pemarahan sama istri saya katanya tidak ya dulu saya pergi ke rumahnya waktu kami awal-awal khusus maaf ya karena saya tidak enak sama istri saya jadi saya tidak bisa melayani saya bilang dulu kalau pakai alasan begitu nanti minggu depan bisa terjadi lagi akhirnya akhirnya aku tidak akan bisa melayani ya walaupun bagaimanapun juga kalau kita mempunyai motivasi untuk membeliakan Tuhan ya tidak ada yang bisa menghalangnya amin ya karena apa ya kita tidak ya kita tidak banyak memang kita bisa bikin alasan ini itu kita mempunyai satu motivasi kan supaya kita kehidupan kita ini menjadi satu korban yang tidak lagi kudus dan yang berkenan kepada Allah itulah adalah ibadah yang sejati ya tidak seperti orang jangan kamu seperti orang binya ya tapi upahlah dengan pembaharuan budimu ya di dalam romah pasal 12 pasal 2 ya saya seru alih ya berpegang ya korban kadang-kadang kita juga korban perasaan ya tapi itu harus kita alami ya kita laluni kalau kita mau jadi korban yang hidup tidak berduli ya ya ada yang ada yang ya mengatakan gini perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati kita tidak menjadi halaman tetap menjadi korban yang bukan korban yang mati ya korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah ya Tuhan mau pakai kita semua ya 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 Tuhan mau milih kita tersebut dalam rencana Allah kita jangan dalam kalangan juga kalau Tuhan sudah percayakan tidak usah minder ya apa ya bahasa belanda minder warna yang kompleks apa merasa rendah diri ya kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan ya saya ingat dulu juga waktu permulaan jadi di apa di percayakan untuk jadi gembala saya aku takutnya setengah mati ya karena orang tua saya kan gembala juga saya lihat aduh takut ya rasanya gak bisa tapi ku jiran-jiran lahan ya sudah berjalan dari tahun 1980 sekian ya Tuhan tidak pernah meninggalkan harus selalu memberikan pelayanan yang rasanya kita tidak bisa ya apalagi kalau ya banyak hal yang kamu lakukan tapi kita belajar belajar karena kita tahu ya kita semuanya apa yang kita lakukan itu bukan Tuhan untuk Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan bukan untuk diri kita tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan ya kita minta terutama supaya kita semua pelayan-pelayan Tuhan karena menjadi penuhi dengan kuasa Rauh Kudus minta Rauh Kudus itu itu yang membuat kita bisa percaya diri ya seperti yang saya katakan tadi pelayanan kita bukan sebatas sampai di dunia saja tetapi kekal selalu banyak ya bersama dengan dan di Yesus puji nama Tuhan ini saya yang bisa samatikan dan juga untuk leader ya WL itu apa sih? singkatan dari apa? Worship Leader ya jadi memimpin Worship Cian ya jadi saya cuma mau memberikan masukan ya dari juga Alhamdulillah harus disampaikan ya kalau Worship Leader hanya memimpin siang jangan kotba ya eh komentar panjang lebar segala kan Worship Leader hanya ya menggawa jemaat kehadiran kemana melalui ujian dan penyembahan ya nanti saya dengar tadi ada apa ya ya namanya di dunia ini kita juga ada waktunya ya kantor kan juga ada waktunya ya pakai eh tidak semaunya kita ya ini karena Worship Leader merasa ya sampai ya ditarik panjang-panjang kan begitu ya semua pakai waktunya dan kita percaya ya dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan yang kita gunakan itu ya dengan sebaik-baiknya ya dan Tuhan memakai kita semua ya ya Tuhan memberkati kita dalam pelayanan di Worship Leader eh di Pemusi ya dan tamburin dan singles semua dan puji nama Tuhan yang terlibat di dalam tim Pemusi puji nama Tuhan ini sekian dapat saya ketika dan ay eh ay Terima kasih.